Teman-teman, hari ini kita memperingati hari Kartini. Seorang pejuang perempuan yang mengangkat harkat hidup perempuan dengan emansipasinya, membuat kita dapat sederajat dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan. Karena perjuangannya, sekarang perempuan mampu untuk bekerja di luar sebagai ibu rumah tangga. Mereka mampu untuk mengejar posisi-posisi tertentu di dalam perusahaan, di dalam bahkan pemerintahan, ada yang jadi menteri, bahkan presiden. Dan banyak orang menganggap bahwa mereka-mereka ini adalah powerful woman. Dari awal mulanya, Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan itu secara sederajat. Tetapi memang fungsinya menjadi sangat berbeda. Perempuan diciptakan dengan fungsi sebagai penolong kaum Adam. Sehingga sebagai penolong kaum Adam, maka perempuan harus mempunyai karakter-karakter yang dapat menolong kaum Adam. Untuk dapat menolong, maka seseorang harus mempunyai kekuatan tertentu. Tetapi perempuan didesain bukan untuk mempunyai kekuatan otot, bukan untuk mempunyai kekuatan mendominasi, bukan mempunyai kekuatan untuk menguasai. Perempuan diciptakan Tuhan untuk mempunyai kualitas-kualitas penolong seperti dia mampu bertahan dalam kesusahan. Perempuan mampu untuk menjadi setia. Perempuan tangguh dalam doa. Perempuan kemudian juga mampu tersenyum dalam kesusahan. Semua kualitas ini adalah kualitas yang harus dimiliki atau diciptakan awalnya oleh Tuhan sebagai penolong. Teman-teman semua, kita semua mau menjadi powerful woman. Tapi bukan cuma powerful untuk menguasai sebuah bidang usaha atau sebuah posisi tertentu. Tetapi kita mau menjadi powerful seperti pertama-tama kita didesain oleh Allah, yaitu menjadi penolong Adam. Mari kita kembali ke kodran kita sebagai Ezer Kenegdo, penolong Adam. Untuk teman-teman di luar sana, saya ucapkan selamat hari. Wahai ibu kita kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.